Ternyata memang untuk buah-buahan Atau juga bunga-bunga juga sama ya Dari mulai dia muncul kenop Misalkan nih untuk angrek ya Hingga dia mekar dia juga butuh waktu Nah termasuk juga buah nagaku Dan ini benar seperti yang disampaikan oleh mas bos Turenta Bulapot Bisa aja dia Ya ternyata memang betul loh Setelah buah naga tersebut bunganya luruh Dan itu udah muncul bakalan buah Kemudian buah itu terbentuk menjadi besar-besar Dan gak lama lagi panen Nah benar Apa yang diutarakan Apa yang disampaikan di kolom komentar ya Nah sekarang saya mau panen Yuk mau ikut Tapi cuma lihat aja ya Soalnya cuma sedikit Cuma buat anak-anak doang Go to Gado Channel 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 Nih kalau udah jalan ke arah sini nih Pasti sahabat juga tau ya Taram tam 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 Ada buah naga Dan ini saatnya mulai petik-petik-petik Ternyata sahabat Saya gak perlu menunggu lama Untuk bisa memanen buah naga Lihat Walaupun enam ya Rasanya udah seneng banget Tapi percaya gak sahabat Ukurannya Immute Entahlah Karena memang Kalau Ambu de Omay bilang Katanya Coba deh kalau dikawinin Ini bunganya ya Itu katanya bisa gede Nah Emang ini terbukti Tanpa dikawinkan Hanya berdasarkan penyerbukan alami Ya Emang seperti ini jadinya Cuma sekepalan doang Apalagi yang ini nih Yang di atas sini nih Kecil Oh my god Saan ploken Ya malah Huap Belum Abis Gitu kan Nih lihat Wow Warnanya itu loh sahabat Merah Menyala Uh Apalagi yang kemarin disini nih Ini putriku Si kakak Dinda tuh Dia gak sabar Mak Petik mak Petik mak Oh gak tega Denger engekannya Ya wis Dipetik dan ternyata Manis banget Sekarang Lihat Baru sebatas saya pamerkan Ini udah cukup Kakak Dinda bilang Mak jangan sampai Oper cook Oper cook Kesannya Jangan terlalu kematangan deh Soalnya nanti gak enak Tapi karena anak-anak sekolah Jadi petik-petiknya Nanti aja deh ya Biar mereka yang petik Apalagi cucu Walau dia gak doyan Buah naga Tapi Untuk urusan panen-memanen Biasanya dia paling duluan Nah Lihat Yuk mulai Kita putar Ini over cook Kata anak saya Kata kakak Dinda Tapi ya Sepertinya enggak Yang ini cukup Lihat Dia masih susah di pelintir Oh Lihat sahabat Warnanya ranum ya Merah ranum Tram 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 Kita taruh disini Yang ini Belum deh kayaknya Udah belum Jangan dulu deh Apa udah Nih nih Yang ini nih Belum-belum Itu terakhir Nah yang udah mati Oke Diputar Wah Gowak Lihat gowak Sahabat Ya lagi Yang ini besar Alhamdulillah Sahabat Goda Godo Channel Jelas aku seneng dong Ini panen perdana Walaupun tak seberapa Tapi alhamdulillah Karena aku bisa panen buah naga Wow Banyak semut Satu lagi Awat durinya tajam Durinya tajam sayang Nah Nah Ini setelah buahnya saya ambil Saya panen Insya Allah nanti Berapa saat kemudian Dia berbunga lagi ya Maunya Ya iya dong Masa berbuah cukup sekali Sorry gitu ya Susah nak Gowak de gado channel Oke Satu lagi Mau itu Semut ya Pelintir Di pelintir Wah yakin udah gowak Wow Teram tam 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 Alhamdulillah Ayo Boboy Ini panen buah naga Mau gak Dede gak suka Dede gak suka Dede gak suka Sakit kayak gitu Rasanya Enak loh Lihat Ini mah asli Organik Ya kita sepil sahabat Kita ambil pisau Ntar dulu Percama piringnya mana Nah Taram Penapakannya seperti ini sahabat Immute dingit Ukurannya seperti ini Mungkin karena gak dikawinkan ya Nanti coba deh ya Apa yang dipesankan sama Ambu Omai Ya Mama bunda deh Omai Nah lihat Coba kita lihat Kalau kemarin sih Satu Kita sudah buka Kita sudah cicip rasa juga Dan Hmm Enak Gowdegado channel Wah Gigitan kule Baru juga ya Oh my god Wuh Warnanya ranum ya Sekarang jam Tahu deh Jam lima kurang dikit kali Apa jam lima lebih Sengah enam Sengah enam Nah lihat sahabat Uh Mau gak Mau gak Ini mah Gak perlu dipotong-potong Soalnya ukurannya immute Immute dingit Lihat Yang mau Nih Oh hui Alhamdulillahirrohbilalamin Sahabat Ternyata bukan cuma Abang Komeng Yang menguhuhikan DPD kali ini Ya DPD Jabar Khususnya Ya kan Dan ternyata Buah naga gue Oh Buah nagaku Maksudnya Itu sudah Menguhuhikan Hatiku Dibikin klepek-klepek deh Bagaimana tidak Sahabat Setelah bertahun-tahun Penantian Kebayang Kebayang waktu itu Putraku masih SD loh Dua-duanya Yang pangais bungsu Sama si bontot ya Si bungsu Itu masih SD Saya tanam waktu itu Sekarang sudah Kelas Delapan dan sembilan Aduh Berapa tahun ya Ternyata kini Penantian Sudah berujung Alhamdulillah Panen Perdana Buah naga Saya bisa menikmatinya Termasuk juga putra-putri saya Cuma belum bisa berbagi Kedekatan Enggak senang sahabat Karena ternyata Buah naga Itu memiliki Banyak sekali Manfaat loh Untuk kesehatan Ya enggak Katanya nih Buah naga juga mampu Mencegah pernyakit Kronis Kemudian juga Bisa meningkatkan Kesehatan usus Terus juga Buah naga bisa Mengatasi sembelit Meningkatkan fungsi otak Iya kan Apalagi menjelang manula Terkadang Sudah mengalami fungsi Daya ingat Maaf Ya dan juga Bisa menurunkan Resiko depresi Terus juga Manfaat buah naga Bisa meningkatkan Sistem imun tubuh Terus juga Mencegah anemia Bisa meningkatkan Kesehatan organ reproduksi Mencegah Tanda penuaan dini Dan juga Mencegah penyakit kanker Sahabat yang memiliki Masalah dengan rambut Rontok Iya kan Nah ini juga Buah naga diakini Mampu menutrusi Kesehatan rambut Jadi gak ada tuh Istilah rontok Gitu kan Dan lagi Buah naga Mampu menjaga Kesehatan jantung Kemudian juga Bisa menjaga tubuh Terhidrasi Meningkatkan Kesehatan tulang Terus juga Buah naga Berhasiat Dalam Mencegah penyakit Mata Nah Ayo Tertarik gak Untuk menanam Buah naga Mengingat Hasiatnya itu Begitu banyak Pengen Nanam lagi Tapi sahabat Gado-gado channel Setelah panen Kemarin itu Ada Bintil-bintil Gitu kan Bakalan bunga Lagi Yang nas Nampak Tadi saya Sempat Hitung Gitu kan Ternyata Ada 15 Atau 13 Ya Wow Banget Alhamdulillah Ah Kalau cerita Nih gak Kelar-kelar Ya sudah Jangan lupa Bahagia Thanks for watching This video See you next time Bye-bye Mwah God-a-gad-ho channel God-a-gad-ho channel God-a-gad-ho channel God-a-gad-ho channel